Dia adalah ibu terkejam yang pernah kulihat. Setiap hari, ia memberi makan putrinya, Chloe, obat. Selama 18 tahun, Chloe mengira ia harus minum obat itu. Karena ia memiliki asma, diabetes, bahkan kakinya lumpuh. Tapi, suatu hari ia menemukan sesuatu. Ia mengambil belanjaan ibunya, Diane. Lalu mengambil permen yang merupakan pantangannya. Tapi, ia terdiam melihat sesuatu. Yaitu obat yang biasa ia minum. Tapi, disitu malah tertulis nama ibunya. Chloe mengacuhkannya. Lagi pula, itu ibunya sendiri. Siapa yang akan peduli? Malamnya, Diane membawakan Chloe obat. Meski ragu, Chloe meminumnya. Tapi, ia merasa ada yang salah. Paginya, ia terdiam melihat obat-obat itu. Chloe adalah juara kelas yang hobi kimia dan biologi. Untuk mengambil obat di rak. Ia membuat alat pencapit. Saat melihat keluar, ternyata mobil pos datang. Ia buru-buru ke bawah mengambil surat. Tapi, ibunya sudah di depan. Ternyata, Chloe menunggu surat pemberitahuan universitas. Tapi, setiap mobil pos datang, Diane sudah mengambilnya dulu. Ia bilang kalau ada surat dari kampus, ia akan memberitahu Chloe. Chloe mengambil sebotol obat dan melamun di kamarnya. Ia makin merasa ada yang aneh. Lalu mencoba merobek label obat. Saat melihat ada dua lapis label. Ternyata, di dalamnya adalah jenis obat lain. Malamnya, Diane membawa air dan obat ke kamar Chloe. Chloe berpura-pura minum obat. Begitu Diane pergi, Chloe memuntahkan obatnya. Chloe tahu obat itu berbahaya. Saat Diane tidur, ia diam-diam pergi ke ruang tamu. Lalu mencari tahu di internet informasi obat itu. Tapi, Diane sudah memutus koneksi internet. Chloe gelisah. Ia tidak tahu Diane melihat semuanya. Esoknya, ia menelpon apotek. Ia tak mengira, Diane sudah berada di sana. Chloe kaget dan menutup teleponnya. Lalu, ia sembarangan menelpon orang. Ia menyuruh orang asing itu mencarikannya informasi di internet. Orang itu berkata, obat yang diminum Chloe adalah obat jantung. Tapi, kapsulnya berwarna hijau. Mungkin bukan itu. Setelah menutup telepon, Chloe makin curiga. Saat nonton bioskop, Chloe kabur. Di jalan, ia melihat sebuah apotek. Ia bertanya ke petugas apotek ini obat apa. Ibunya memberinya obat itu seumur hidupnya. Tapi, kata-kata petugas apotek bagaikan petir di siang bolong. Ternyata, obat itu untuk binatang. Dan bila dikonsumsi manusia bisa membuat lumpuh. Saat itu, Diane menyusulnya. Chloe tak mengira ibunya yang membuatnya lumpuh. Ternyata, semua penyakitnya ini adalah ulah ibunya. Tiba-tiba, Diane menyuntikkan obat ke paha Chloe. Mata Chloe berkunang-kunang dan ia pingsan. Diane memeluk dan menenangkannya. Esoknya, Chloe siuman. Di mejanya sudah ada sarapan. Chloe berusaha membuka pintu. Tapi, pintunya dikunci. Ternyata, Diane sudah mengganjalnya dengan tongkat. Chloe frustrasi karena tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Chloe membuka jendela. Lalu makan sarapan untuk menambah tenaga. Ia mengambil solder, sweater, dan menggulung air. Ia memanjat keluar ke jendela kamar ibunya. Perlahan, ia maju sambil menggulum air. Meski bahaya, Chloe ingin tahu kebenarannya. Ia butuh dua menit untuk sampai ke jendela kamar ibunya. Chloe lalu menyalakan listrik, dan menancapkan solder itu di jendela. Setelah jendelanya retak, Chloe menyemburnya dengan air. Jendela itu pun pecah. Ia menggunakan sweater supaya terhindar dari pecahan kaca. Perhitungannya benar. Tapi, saat ini asmanya kambuh. Ia kembali ke kamarnya mencari obat. Setelah pulih, ia turun ke lantai bawah dan tak sengaja jatuh. Saat itu, ia merasakan sensasi di kakinya. Ini karena ia sudah beberapa hari tidak minum obat. Ternyata, semua ini adalah ulah ibunya. Ia berusaha bangkit. Duduk di kursi rodanya dan berbalik. Ia membuka pintu dan kabur. Di tengah jalan, Chloe melihat mobil pos. Papos yang melihatnya langsung turun. Ia menceritakan masalahnya ke Papos. Saat Papos menolongnya, Diane berhasil menyusul mereka. Diane mencoba menjelaskan kondisi anaknya. Bahkan mengancam akan lapor polisi. Tapi, Papos tidak percaya padanya. Ia segera memasukkan Chloe ke mobil. Saat Papos mau menutup pintu, Diane menyuntik leher Papos hingga pingsan. Chloe ketakutan. Apakah Diane ini ibunya? Saat siuman, Chloe sudah dikurung di ruang bawah tanah. Chloe menemukan banyak surat masuk universitas. Ternyata, nilainya cukup untuk mendaftar di berbagai universitas terkenal. Setiap kali, ibunya menyembunyikannya supaya Chloe tidak tahu. Di kotak lainnya, ia menemukan hal yang lebih mengerikan lagi. Ternyata, Chloe bukan anak kandung Diane. Putri Diane menderita asma dan lumpuh. Dan meninggal tak lama setelah dilahirkan. Tak lama setelah putrinya meninggal. Ia menculik bayi perempuan dari rumah sakit. Lumpuh, asma, diabetes. Dan dikurung selama 18 tahun tanpa tahu dunia luar. Diane tahu Chloe mengetahui semuanya. Sekarang, Chloe tidak mau minum obat lagi. Akhirnya, ia mengambil jarum suntik. Chloe ngesot masuk ke dalam gudang. Di sana, ia melihat racun dan mulai berpikir. Saat Diane membuka pintu, Chloe meminum racun itu. Ia tahu Diane tak akan membiarkannya mati. Rumah sakit segera mencuci usus Chloe. Saat ia siuman, Diane sudah menunggunya di luar. Bahkan, ia tak bisa bicara sekarang. Setelah Diane pergi, Chloe minta menulis sesuatu. Belum selesai menulis, Suster dipanggil keluar. Ternyata, Diane yang menyalakan alarm di kamar pasien lain. Ia segera pergi meninggalkan rumah sakit. Di tengah jalan, Chloe memberi isyarat dengan matanya tapi percuma. Di kamar, Suster menemukan catatan yang belum selesai. Polisi di rumah sakit menodongkan pistolnya. Diane malah menodong mereka balik. Tapi, Diane tertembak di bahunya. Setelah 10 tahun, Chloe menjenguk Diane di penjara. Kakinya sudah cacat seumur hidup. Meski tidak lumpuh, obat itu sudah melukai kakinya. Chloe berkata pada Diane tentang kakek neneknya. Dan kehidupan barunya yang normal bersama ibu kandungnya. Tapi, ekspresi Diane terlihat takut. Tiba-tiba, Diane memuntahkan tiga butir obat. Yang sama untuk membuatnya lumpuh dulu. Akhirnya balas dendam terbalaskan. Hidup Chloe hancur gegara memakan obat hewan selama 18 tahun. Adegan ini kukira adalah adegan yang manis. Film ini sangat tegang ditambah sedikit horror. Akting mereka berdua sangat hebat. Aku kaki minyak. Sampai jumpa.